Halo teman-teman kembali lagi dengan saya restu CH Oke pada konten kali ini saya bakal main game Pokemon unit lagi dan saya bakal ngebagi tips and trick lagi ya teman-teman tips memakai Zeraora Pokemon gratis yang teman-teman bisa dapetin dari event nah event yang ini nih event Zeraora teman-teman cukup main 32 kali eh bukan menang dua 32 kali aja teman-teman bisa dapetin sejarah Zeraora Bang gimana caranya bisa menang 32 kali padahal aku belum main nah ini di sini teman-teman tinggal main di quick match ada aja di sini ada 4v4 3v3 dan lama permainnya itu paling lama 5 menit jadi teman-teman cukup main di sana biar bisa dapetin Zeraora dengan cepat Oke langsung aja kita lihat ya skill-skillnya Zeraora ini ya bisa kita lihat di sini Zeraora itu tipe attack dan melee dan speedster dan difficultnya itu expert susah tapi sebenarnya itu mudah ya teman-teman kalau teman-teman bisa mahaminya di sini ada basic attack nya itu memberikan attack sebanyak tiga kali ya dan bakal ngasih Parallel untuk musuh dah Parallel itu gimana Parallel itu bisa ngasih restore ke HP kita jadi setiap kita ngasih Parallel ke Pokemon musuh kita bakal dapetin restore nah di sini ada ability-nya for absorb nah setiap kali Zeraora ini mendapatin Damage dia bakal ngonversikan Damage itu ke dalam bentuk Damage jadi setiap makin banyak Damage yang dia terima makin besar juga attack tambahan yang bakal dia berikan langsung di sini ada skill satunya yaitu agility di sini adalah skill blingnya si Zeraora ya ada dua for switch sama spark nah for switch ini ketika Zeraora nge-blink ke depan Zeraora bakal ninggalin mark di belakang di tempat dia sebelum dia itu nge-blink nah ketika itu kita bisa menekan lagi skill satunya buat kembali ke tempatnya semula nah seperti di sini teman-teman lihat di sini saya lari dari kejaran musuh nah dia musuh sekarang di saya bisa kembali lagi menekan skill satunya buat kembali itu keunggulan for switch ya teman-teman bagus banget buat join war maupun keluar dari war next di sini ada skill 1 yang kedua yaitu spark nggak beda jauh sih sama yang for switch itu tapi bedanya yang ini kita bisa tiga kali nge-blink dan jaraknya itu itu enggak terlalu jauh tapi kita bisa nge-blink tetap bisa nge-blink tiga kali nah bisa teman-teman lihat di sini saya bisa nge-blink satu dua dan tiga kali ke arah yang ditentukan jadi intinya skill satunya ini opsional banget tergantung teman-teman mau ngambil for switch atau spark karena dua-duanya sama-sama bagus next di sini ada skill duanya yaitu slash dan juga ada dua jenis evolusi pertama nama Dischart dan yang kedua yaitu wildchart putama-tama disini ada Dischart dischart itu ketika Zeriora itu melepaskan electrical Dischart dia melepaskan elektrik di sekitar tubuhnya yang melingkari tubuhnya itu dan memberikan efek parles ke musuh dan juga damage ke musuh di sekitarnya nah seperti yang teman-teman lihat di sana ada listrik yang mengitarnya yaitu Dischart nya itu bisa memberikan damage ke musuh di sekitarnya next di sini ada wildchart sama proses dengan Dischart itu tapi bedanya yang ini lebih untuk satu Hero ya lebih bagus untuk menyerang satu Hero tapi tetap aja masih bisa dipakai untuk menyerang banyak Hero Nah kalau nyerang ke satu musuh demiknya itu bakal kebagi jadi enggak terlalu efisien buat nyerang banyak musuh last disini ada unit myth nya atau ultimate nya yaitu plasma gel Nah si Zeriora ini bakal melepasin petir yang menyambar musuh yang udah dilocknya Nah ketika mengenai musuh maka petirnya tersebut akan membuat sebuah area yang bisa memberikan buff kepada si Zeriora ini yaitu buff yang bisa menambah range basic attack nya si Zeriora Nah bisa teman-teman lihat sebelum ultimate itu Zeriora itu punya range basic attack yang cukup kecil Nah setelah ultimate lihat basic attack nya itu bakal lebih besar range nya itu lebih jauh ya teman-teman Nah satu lagi ultimatenya Zeriora itu bisa ngejar musuh mau lari musuhnya asalkan udah dilock sama ultimatenya bakal dikejar tuh musuhnya jadi menurut saya ultimate Zeriora ini salah satu ultimate terbaik diantara seluruh Pokemon ya teman-teman karena ultimatenya ini bagus banget bisa ngasih buff bisa ngejar musuh jadi enak banget lah next disini ada health itemnya teman-teman bisa menyusuinnya sendiri disini udah pasti saya pakai body barrier karena ini cocok banget buat semua Pokemon bisa ngasih shield ya item kedua saya pakai fokus band ketika darah Pokemon itu menipis dia bakal nge-restore 14% nya jadi ini bagus banget ya buat Zeriora item ketiga itu saya pakai maskul band karena maskul band itu sangat kombin sama Zeriora ketika setiap basic attack itu bakal nge-recover 3% HP nya jadi Zeriora itu kan juga pakai basic attack jadi bakal sangat kombin oh iya hampir lupa saya bakal magiin betul item power apa yang cocok buat Zeriora semuanya tergantung level teman-teman kalau teman-teman baru kebuka potion teman-teman bisa pakai potion dulu kalau udah kebuka x-attack ini teman-teman boleh pakai x-attack ini biar nambah attacknya dan saya juga nggak ngerekomendasi pakai Fluffy Tail karena si Zeriora itu nge-boofnya itu cepat di sini juga ada expert saya juga kurang rekomendasiin magic button juga nah kalau teman-teman sudah kebuka slow smoke mending pakai slow smoke dibanding x-attack ini karena slow smoke ini bakal lebih berguna ya bisa lebih memberikan slow pada musuh jadi musuh sulit untuk kabur ataupun ngejar kita nah disini saya bakal ngebagian sedikit trik untuk combo Zeriora ya teman-teman pertama teman-teman bisa pakai skill satu yang ini dulu ya lalu tekan ulti kalau tekan ulti teman-teman langsung tekan skill 2 dan basic attack aja musuhnya udah pasti musuhnya bakal mati tuh selanjutnya disini saya pakai skill yang berbeda namun combo nya tetap sama ya skill 1 buat deketin musuhnya lalu langsung tekan ultimate nah baru skill 2 dan basic attack nah jadi simple banget ya teman-teman buat kombonya Zeriora ini ya tapi kalau teman-teman pakai skill yang ini teman-teman bakal agak sedikit susah ya kalau war rame-rame gitu karena skillnya itu agak kebagi ya skill 2 nya jadi agak kurang yang efisien jadi kalau ingin war rame-rame itu mending teman-teman pakai yang skill 2 yang pertama yaitu discharge itu biar bisa ngasih damage untuk semua musuh ya disini saya bakal ngebagian gameplay saya pakai Zeriora di ranked match ya teman-teman semoga teman-teman terhibur pergi ke teman-teman semoga teman-teman kayaknya ya teman-teman 400mm Ini mengenai UF7 di index-teman semoga kemudah ada acara yang ika yang kepadamu udah kulit-teman pria di sini di sana ya teman-teman yang pasang-teman lihat aja nge-teman ya teman-teman nya kata-teman semoga berbatseason dia menandai dia di sana nge-teman ya teman-teman hor hurting selesnya kata-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton